Intro Mapolsekweru, Polresta Cerbon pada Senin Malam melaksanakan giat operasi gabungan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Giat KRYD dimulai dengan apel kesiapan dipimpin Kapolsekweru, Kompol Sudarman, dan gabungan Polsek Zona Tengah dalam rangka Harkap Tikmas dan cipta kondisi Pasca Imlek di wilayah hukum Polresta Cerbon. Patroli gabungan dimulai dari Mapolsekweru, Bundaran Ramayana, X Terminalweru, Jalan Fatahila, Jalan Kertasari, Perbatasan Bode, Lapangan Garuda, dan kembali di Mapolsekweru. Operasi ini dilakukan dengan sasaran geng motor dan tempat tongkrongan selama giat berlangsung situasi aman kondusif. Anak-anak muda yang pada pacaran di sini, ini karena tadi sore hujan, hujan itu sekitar sampai jam sepuluan, kita cek sudah pada nggak ada. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita sisir lagi. Kapolsekweru menghimbau untuk masyarakat agar tidak melakukan minum-minuman keras, karena akan berdampak merugikan dan menimbulkan tindak kriminal. Dalam operasi tersebut menurunkan 15 personil gabungan dari Polsekweru, Polsekpleret, Polsek Sumber, Polsek Talun, dan Polsek Duku Puntang, beserta 6 unit patroli kendaraan mobil dinas yang diturunkan.